Di video kali ini kalian akan melihat semua swatches dan pembahasan dari Wardah Lightning Liquid Foundation Juga dua concealernya So basically kita review semua dari mulai concealer sampai dengan foundationnya Di video kali ini aku akan swatch di bagian tangan aku yang lebih gelap Lalu juga di bagian dalam tanganku yang lebih cerah Dan juga di muka aku By the way ini aku gak pake primer sama sekali Aku pengen liat performa Wardah by its own Ini warna 01 Terus sekarang kita swatch di sebelah sini Dan the last one is on my face Sekarang 02 I think this one is definitely my color Right here sister Next Oke ini ivory Aku rasa ivory ini kayaknya lebih kuning deh By the way guys Kalau kalian liat tipi aku lebih cerah daripada bagian ini Jadi of course di bagian sini mungkin dia lebih jelas keliatannya dan keliatan lebih terang dari sisi ini Tapi sebenernya ini karena dagu aku memang lebih gelap daripada pipiku Ini yang nomor 01, 02, 03, 04 Si warna 02 ini ngeblend banget sama warna kulitku Sebenernya warna putih ini match sama warna pipi aku yang ini Ini pun aku belum pake primer Jadi ini memang my real skin Kalau aku pake primer agak sedikit lebih cerah Jadi kalau misalnya pake primer mungkin aku akan cocok pake dua ini Juga warna yang ini Tapi untuk yang ini aku rasa ini terlalu orange untuk kulit aku Oke ini nge-setnya cukup lama ya guys Tapi kita bisa ambil kesimpulan Kalau misalnya diliat kayak gini Ini memang light Dan ini lebih kayak Gak terlalu kuning banget kayak gini Tapi juga gak terlalu orange kayak gini Jadi dia in between Kalau yang ini dia lebih ke arah kuning Dan agak sedikit olive Kalau kamu emang kulitnya olive undertone Kamu bisa pilih ini Kalau kamu super kuning undertone Kamu juga bisa pilih ini Atau kalau kamu lebih neutral kayak aku Mungkin bisa pilih yang ini Oke guys jadi gini Ini yang warna yang di tengah ya Ini sedikit membingungkan Kalau ini cukup sama Tapi yang ini beda banget tuh Iya kan Ini agak beda sama packagingnya Kalau yang ini dia cukup sama Ada sedikit kuning undertone Ada olive juga dikit Oke aku jembrengin aja kayak gini Biar kalian bisa lihat Tubenya sama isinya itu seperti apa Kalau untuk warna light ini dia cukup sama Warna nomor 2 ini dia agak beda sama hasil di botolnya Jadi keep in mind Terus yang ini dia cukup sama Dan ini ya lumayan beda Cuman kosong 2 aja yang agak sedikit berbeda Begitu pula dengan yang ini I don't understand why Yang nomor 02 ini beda sama botolnya Why? Tiga ivory Dia juga cukup blend sama kulit aku Oh my god Aku kayaknya nomor 3 sama nomor 2 ini cocok deh Karena biasanya aku pake Maybelline 128 Supaya kalian gak bingung Ini Maybelline 128 yang warm nude Warnanya seperti ini Sepertinya shades aku itu antara gabungan ini, ini, dan ini Gitu makanya jadilah warm nude Sebelum dipake kemuka kita baca dulu klaimnya apa Liquid foundation yang terasa ringan Mencerahkan dan menjadikan kulit terasa lebih halus Ada micronized bright pigment Jadi mencerahkan dan menjadikan kulit terasa lebih halus Terus juga tahan lama hingga 12 jam Ini katanya oil absorber Jadi dia seharusnya menyerap minyak Dan kebetulan wajahku Ya antara minyak dan glowing Menyatu menjadi seperti ini Jadi let's see Apakah dia bikin keglowingan ku hilang Atau bagaimana Dan juga oil-oil nih Yang ada di hidung-idung ini gitu ya Hilang atau enggak Katanya juga SPF 30 PA++ Gak terlalu penting Menurutku gak begitu ngefek Kalau di makeup ada sun protection atau enggak Kalian tetep harus pake sun protection Because makeup does not protect your skin from the UV rays Ada vitamin E juga Membantu menjaga kelembapan kulit Dia katanya non-comedogenic Dan dia dermatologist tested Dan ini untuk all skin type Dan menurutku Kenapa dia bilang dia ini mencerahkan Karena disini salah satu kandungan dari foundation ini adalah Niacinamide Which is niacinamide itu bagus untuk Mencerahkan kulit Niacinamide itu biasanya ada di skincare Dan memang itu fungsinya untuk mencerahkan kulit That's why mereka bilang ini Klaimnya ini tuh untuk mencerahkan kulit Aku sekarang ngerasa 01 juga akan cocok banget nih di kulit aku Kita pake dulu warna beige By the way ini aku punya hyperpigmentation Let's see the truth Setelah di blend Keliatan agak sedikit Keorenan di kulitku Nah disini bisa kalian liat Ini yang udah pake Ini yang belum Ini aku baru Pake satu lapis Pretty good The coverage is there Dan dia masih ada Tuh glowingnya Kalau kalian liat Dia tadi bilang oil absorber Menurutku cukup benar Karena disini kalian bisa liat kan Disini glownya Masih ada Glow mukaku Disini glowingnya Lebih berkurang Masih ada Tapi tidak seobvious glow Di sebelah kiri mukaku I really love the coverage Aku juga suka Dia gak cepet kering Jadi kalau kamu mau ngeblendnya lama Sambil ngomong-ngomong kayak gini Enak Kayak ini satu layer Coba kita timpa lagi Ngebuild up Warnanya Wow Ini coverage-nya lumayan banget loh guys Oke Terus kita pake nomor tiga Di sebelah kiri Aku suka sih Aplikatornya Ternyata ini tuh Gak lebih gelap ya Menurutku Lebih kuning Dan lebih olive dikit Gak segelap Keliatannya di Botolnya Liat deh Kantong mataku Sekarang Ketutup Wow This is definitely medium to full Ini gak medium Ini medium to full Kalau untuk bekas hitam masih ada Tapi redness Just gone Guys Gak terlalu beda Pas udah dipake di muka Dua-duanya ngeblend in really well Gila sih Gue suka dua-duanya nih Terus kalau udah dipake di muka tuh Kayak hampir Gak noticeable Bedanya apa Sekarang kita swatch Concealernya Ini memang cuma ada dua warna Ini yang warnanya light Terus ini yang warnanya 02 beige Oke sekarang kita coba Nutupin spots Yang belum terlalu tercover Sayangnya part ini tuh Tadi gak begitu kena Foundationnya Karena gak keliatan Pake yang beige Terus juga ini Bekas jerawat A little bit right here Oke Ternyata Concealernya oke loh Aku sih suka banget ya Aku mau Tap-tap ini Pake jari Supaya dia lebih full Coverage Oke untuk ngetes Foundation ini Aku rasa aku gak usah Ngeset pake bedak Sama sekali Aku akan langsung aja Pake blush Contour Dan lain-lain Untuk ngeliat The foundation by itself Kekurangan dari foundation ini Adalah ngesetnya cukup lama Jadi liat sekarang Gelangku malah Banyak Foundationnya gitu Dan kebetulan aku pake Baju hitam Dia nempel tuh Di bajuku Sini aku tes Pake hp aku Lashnya aku nyalain Menurut kalian gimana Menurut aku ini Kayaknya gak bakalan White cast Atau flashback Hey guys Sekarang udah jam 7.40 Tadi pas aku pake itu Mungkin sekitar jam Jam 1 Jam 2an Ini kurang lebih Udah sekitar 6 jam Pemakaian Dari pas aku Pertama kali apply Ini bener-bener Cuman foundation aja Aku gak set pake bedak Tadi Aku juga gak pake Highlighter Jadi bener-bener Cuman foundation aja Tambahin blush on Sedikit Itu pun blush onnya Udah ilang deh kayaknya Aku gak pake Satin spray Primer Ya aku gak pake apa-apa Cuman foundation ini aja Jadi tentunya nih Udah cukup oily Ini fine lines aku Seperti ini Nih guys Tuh Tentunya masih terlihat Tapi emang Ya ini sih Tinggal di gini-gini aja Juga udah oke So far ini so good By the way guys Aku gak tau Kertas minyakku Atau bloating paperku Kemana Yaudah kita pake Tissue aja Yang ada aja Oke Ada transfer ya Nih Ini juga transfer Karena aku memang Juga gak nge-set Ini so far Foundation-nya Menurutku masih ada Masih nempel Masih bagus It's really beautiful The fact that Aku gak pake powder Menurutku dia cukup Menutup pori-poriku Ini foundation-nya Bikin makeupku Kelihatan lebih flawless Bener-bener nih Pori-pori aku tuh Gak terlalu besar Walaupun aku gak pake bedak Jadi I'm really happy Tentunya kalo pake bedak Akan keliatan lebih bagus lagi Ini udah 6 jam Aku masih ngerasa Ini masih lembut Masih halus Dia gak bikin Muka aku jadi lengket Sama sekali Tuh Ini menurutku Gak oxidize Yang berubah warna Jadi gelap sama sekali Dia cuman Ngeset aja Jadi misalnya Dari pas kamu apply Sedikit Banget Berubah Jadi cuman warna Ngeset doang Ngerti kan Dia gak oxidizing Yang jadi coklat Apa gimana Dia cuman ngeset aja Dan itu bener-bener Perubahannya Hampir gak keliatan Warna pas kita swatch Sama warna Setelah dipakenya itu Masih bagus banget Kesimpulannya Foundation ini cocok Untuk semua tipe kulit Tapi untuk kamu yang oily It's a little bit tricky Karena dia agak lama ngesetnya Especially kalau kita gak bedakin Jadi kalau kamu mau ngeset Lebih cepat yaudah Langsung aja pake bedak Setelah kita pake foundation Unless kamu akan nunggu cukup lama Untuk nunggu dia ngeset Dan karena dia agak lama Jadi kalau kita pake kerudung gitu Bakal langsung nempel-nempel Itu sesuatu yang perlu dipikirkan Kalau misalnya kalian suka Tipe foundation yang cepet ngesetnya Maybe this one is not for you Itu jadi foundationnya Finishnya Emang bener ya Dia lama-lama jadi matte Tapi dia gak dead matte Dia masih yang fresh matte Masih ada pancaran glownya Jadi pas awal kita pake Itu kayak agak velvet gitu Terus lama-lama Dia baru menjadi matte yang fresh gitu Jadi kalau kamu suka ngeblend Kamu bisa take your time for blending Gak harus rushing Gak harus buru-buru takut dia keburu ngeset Apalagi kalau kamu mau bikin makeup tutorial Sambil ngomong It's definitely something you could work with Untuk harga segini ini Definitely sangat-sangat worth it Aku belum menemukan foundation murah Yang harganya di bawah Rp50.000 Dengan finish yang bagus kayak gini Menurut aku ini adalah standar medium to full coverage Yang bagus untuk harga Rp50.000 ke bawah I definitely recommend this one Aku yakin semua orang bisa grab your hands on this product Karena harganya murah Gampang dicari juga Dan ini juga produknya lagi discount di Shopee Jadi harga aslinya itu Rp49.000 Tapi sekarang jadi Rp39.200 Kalau nggak salah Jadi ibaratnya harusnya Rp50.000 jadi Rp40.000 Lumayan ada discount Rp10.000 Kalau kalian mau dapet discountnya Kalian boleh langsung klik link yang aku tulis di bawah Itu link pembelian untuk yang discount Oh iya dan yang enak lagi dari foundation ini Kamu bisa beli 2 atau 3 untuk mixing sendiri Kalau misalnya kamu rasa warnanya kurang cocok Menurutku memang packaging wise it's not efficient Karena dia kayak pake apa nih namanya Plastik-plastik tambahan lagi Which is not really important Tapi they came out with this I don't understand why Finish wise bukan the best foundation ever Kalau kita bandingin sama foundation-foundation mahal ya tentunya Tapi kalau kamu nyari finish foundation yang matte Tapi nggak eh gitu Nggak kering tiba-tiba Nggak baru dipakai kering Masih ada glownya Masih ada rasa yang nyaman Untuk harga segini This is awesome Untuk concealer-nya sendiri Menurutku ini cukup creamy Juga enak di blend-nya Dua shades ini warnanya dua-duanya kepake Yang satu bisa buat nge-highlight Yang satu bisa buat nutupin dark spot Dan bahkan menurutku Concellera Wardah ini lebih full coverage Daripada concealer-nya Maybelline Dan hasilnya pun lebih nutup bekas jerawat Untuk aku Kalau Maybelline dia agak sedikit Terlalu light to medium coverage Jadi kurang cover untuk bekas-bekas jerawat But this one I think Lebih medium to full coverage Yang aku sangat sayangkan dari produk ini adalah Shades warnanya yang kurang beragam Cuman keluar dalam 4 warna Aku jujur cukup Kasian sama temen-temen yang ada di daerah timur Nusa Tenggara atau Papua Mungkin yang kulitnya jauh lebih gelap daripada ini Aku sangat berharap semua masyarakat Indonesia Bisa nyobain produk harga segini Karena kasian banget Kalau masyarakat Indonesia harus nyobain Fenty Beauty dulu Untuk dapet Warna yang gelap Kalau kalian mau produk ini Kalian boleh langsung klik aja link di bawah Di description box Dan di comment section Aku udah pin juga disitu Dan kebetulan juga lagi discount Sayang banget kalau kalian gak beli guys Kapan lagi foundation cuman Rp30.000 Oke I think that is it for today Kalau misalnya kalian suka jangan lupa like Kalau kalian gak suka kalian boleh dislike Kalau kalian tertarik untuk menonton video lainnya dari aku Jangan lupa subscribe Dan juga nyalain notifikasinya Supaya gak ketinggalan video aku selanjutnya Bye Bye